M.Y. Warga Gili Raja Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumrep ini akhirnya dibawa petugas ke kantor satuan polisi penguang peraja Kabupaten Pemekasan. M.Y. merupakan salah satu PSK yang berhasil tertangkap tangan petugas Satpol PP saat melakukan penggerbekan lokalisasi di Desa Ponte, Kecamatan Galis, Pemekasan. Intayan petugas Satpol PP, penggerbekan lokalisasi di Desa Ponte, Kecamatan Galis, Pemekasan yang digelar Kamis siang nampaknya di tengah rebocor. Sebab pada saat petugas melakukan penggerbekan di titik lokalisasi, sekomersial atau PSK, para petugas hampir kehilangan jejak. Namun petugas tetap berupaya meneruskan tindakannya. Meski diwarnai kucing-kucingan, petugas akhirnya berhasil menangkap M.Y. M.Y. berhasil dirikus di sebuah rumah warga oleh petugas. Ironisnya, saat petugas melakukan penangkapan M.Y. di sebuah rumah warga, M.Y. diketahui sedang melaksanakan sholat. Kenati demikian, pihak Satpol PP tidak terpengaruh untuk mengambil tindakan. Sebab aksi warga yang diduga PSK itu ditengari hanya ingin mengelabui petugas. Sekarang ini memang sasaran kami karena banyak keluhan dari masyarakat sekitar di POMTEK dan juga informasi dari internet saya. Lantar lagi ini dalam satu minggu lagi belum datang lagi. Makanya tadi malam juga ada tiga orang memiliki sasaran itu. Aku tak tahu kami sudah tahu cuma, duanya ini dibuking orang luar. Satu ini yang ditangkap. Dari keterangannya, M.Y. mengaku baru kali pertama tertangkap tangan petugas. Kepada petugas, M.Y. mengaku terpaksa melakukan perbuatan tersebut lantaran keterburukan ekonominya. M.Y. masih dalam tahap pemeriksaan petugas Satuan Polisi Pemengperaja Kabupaten Mamekasan. Selanjutnya, petugas melakukan tindakan pembinaan terhadap M.Y. Dari Mamekasan, Nenang Sufianto memberitakan.